Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, how are you today? Halo, apa kabar kalian hari ini? I hope you all are doing fine Saya harap kalian dalam keadaan baik Today, we will learn about expression of borrowing things and expression of asking for help Hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan kata-kata ketika kita ingin meminjam sesuatu dan cara mengungkapkan kata-kata ketika ingin meminta bantuan Let's start the lesson Mari kita mulai pelajarannya Expression of borrowing things Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminjam sesuatu Yang pertama May I borrow your pencil? Bolehkah saya meminjam pensilmu? Ungkapan yang kedua May I use your pen? Bolehkah saya menggunakan pulpenmu? Ungkapan yang ketiga Do you have any marker? Apakah kamu memiliki spidol? Can I borrow it? Dapatkah saya meminjamnya? Ungkapan yang ketiga Ungkapan keempat May I borrow your correction tag? Bolehkah saya meminjam pita koreksimu? Dan yang terakhir Can I use your schizzer please? Tolong, dapatkah saya menggunakan guntingmu? Oke, next How to respond the expression of borrowing things? Bagaimana cara merespon ketika ada seseorang yang ingin meminjamkan sesuatu? Yang pertama Sure Here it is Tentu Ini dia Ekspresion yang kedua I'm sorry But I only bring one pen Maaf Tapi saya hanya membawa satu pulpen Ekspresi yang ketiga I'm sorry But I don't bring mini marker Maaf Tapi saya tidak membawa satu spidol pun Ekspresi yang keempat You can borrow it But please return it back soon Kamu bisa meminjamnya Tapi tolong kembalikan segera Ekspresi yang terakhir I'm afraid you can't I also want to use it Saya khawatir kamu tidak bisa meminjamnya Saya juga ingin menggunakannya Oke, kita lanjut Ekspresi of lending things Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika Ingin meminjamkan sesuatu Jika yang sebelumnya adalah ekspresi ketika kita ingin meminjam sesuatu Nah, sekarang disini posisi kita sebagai orang yang meminjamkan sesuatu Ungkapan yang pertama Do you want to borrow my pen? Apakah kamu ingin meminjam pulpen saya? Ekspresi yang kedua Here you can use my eraser Ini, kamu bisa menggunakan penghapus saya Ekspresi yang ketiga Hey, you could use my drawing paper first Kamu bisa menggunakan kertas gambar saya lebih dulu Dan yang terakhir Do you want to use my eraser? Apakah kamu ingin menggunakan penghapus saya? Kita lanjut ke slide selanjutnya Bagaimana cara merespon ketika ada orang lain yang menawarkan untuk meminjamkan sesuatu Respon yang pertama Yes, thanks Manda Ya, terima kasih Manda Lalu, response yang kedua Thank you Dinda Terima kasih Dinda Response yang ketiga Thank you Thank you Krishna But I think I will buy a new drawing But I think I will buy a new drawing book Terima kasih Krishna Tapi saya pikir saya akan membeli buku gambar baru Dan ekspresi yang terakhir No, thanks I think I bring another eraser in my pencil case Tidak, terima kasih Saya rasa saya membawa penghapus lain dalam kotak pensil saya Oke, kita lanjut Ekspresi of asking for help Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan Ketika ingin meminta tolong kepada seseorang Ungkapan yang pertama Could you please help me? Bisakah kamu membantu saya? Ungkapan yang kedua Could you do me a favor, please? Bisakah kamu melakukan sesuatu untuk saya? Ungkapan ketiga Can you help me, please? Bisakah kamu menolong saya? Dan yang terakhir Would you mind helping me? Maukah kamu membantu saya? Oke, let's go to the next slide How to respond the expression of asking for help Bagaimana cara merespon ketika Ada orang yang meminta bantuan atau pertolongan Respon yang pertama Sure Tentu Respon yang kedua Certainly Pasti Respon yang ketiga I'm sorry I can't help you Maaf Saya tidak bisa menolongmu sekarang Dan yang terakhir I wish I could help you But I have to do something important Saya berharap dapat membantumu Tapi saya harus melakukan sesuatu yang penting Oke, next Expression of offering help Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kita ingin memberi pertolongan Atau bantuan kepada seseorang Ungkapan yang pertama Would you like some help? Apakah kamu butuh bantuan? Ungkapan yang kedua May I help you? Dapatkah saya membantumu? Ungkapan ketiga Do you need a hand? Apakah kamu butuh bantuan? Ungkapan keempat Do you need any help? Apakah kamu membutuhkan beberapa bantuan? Dan yang terakhir What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? How to respond the expression of offering help Bagaimana cara merespon ketika ada orang lain yang ingin membantu kita? Respon yang pertama How kind of you? Thank you very much Kamu baik sekali Terima kasih banyak That's very good of you Kamu baik sekali You are so kind Thanks Kamu sangat baik Terima kasih Yang terakhir Yang terakhir That's very kind But I can manage myself Itu sangat baik Tetapi saya bisa melakukannya sendiri Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan Find the correct responses for the expression below Temukan respon yang benar untuk ekspresi di bawah ini Jadi yang harus kalian isi adalah garis kosong yang ada di belakang soal Isi dengan huruf dari pilihan yang ada di sebelah kanan Saya akan beri contoh untuk nomor 1 Nomor 1 Can you lend me the eraser? Bisakah kamu meminjamkan saya penghapus? Jawabannya Eh I'm sorry I'm using the eraser Maaf Saya menggunakan penghapusnya Silahkan lanjutkan untuk mengerjakan soal-soalnya ya Saya akan bantu kalian dalam mengalih bahasakan soal-soalnya Tapi sebelum saya alih bahasakan soal-soalnya Saya akan alih bahasakan pilihan jawabannya terlebih dahulu So listen carefully Jadi dengarkan baik-baik E Yes, I need it to draw lines Thanks Ya, saya membutuhkannya untuk menggambar garis Terima kasih J I'm sorry But I only bring one pencil Maaf Tapi saya hanya membawa satu pencil G Sure, no problem Tentu, tidak masalah Dan yang terakhir H No, thank you I can't carry them by myself Tidak, terima kasih Saya bisa membawanya sendiri Nah, setelah ini Saya akan memulai untuk mengartikan soal nomor 2 May I help you carry the books Bisakah saya membantumu untuk membawa buku-buku itu Nomor 3 Could you please help me clean the board Bisakah kamu menolong saya membersihkan papan tulis Nomor 4 Nomor 4 Do you want to borrow my ruler? Apakah kamu ingin meminjam penggaris saya? Nomor 5 Can I use your pencil? Bisakah saya meminjam pensilmu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Oke, saya akan mulai mengartikan pilihan jawabannya terlebih dahulu C I'm sorry, but I need to make a phone call right now Maaf, tapi saya membutuhkannya untuk menelpon sekarang D Oh, thanks a lot Terima kasih banyak I forgot to bring a pen today Saya lupa untuk membawa pulpen hari ini A Sure, thanks for helping me Terima kasih untuk membantu saya F I don't think you can Saya rasa kamu tidak bisa I have just washed the shoes this morning Saya baru saja mencuci sepatu pagi ini B Oh, thanks a lot Terima kasih banyak I feel so dizzy Saya merasa sangat pusing So, I can't drive right now Jadi, saya tidak bisa mengemudi sekarang Baik, saya akan mulai mengartikan soal nomor 6 Do you need my help? Apakah kamu membutuhkan pertolongan saya? Nomor 7 Do you want to borrow my pen? For a moment Apakah kamu mau meminjam pulpen saya sebentar? Nomor 8 Do you need me to take you to the hospital? Apakah kamu membutuhkanku Untuk mengantarmu ke rumah sakit? Nomor 9 Can I borrow your sneakers? Bisakah saya meminjam sepatumu? Dan yang terakhir Can I use your phone for a while? Bolehkah saya meminjam telponmu sebentar? Oke, sekian untuk materi tentang Expression of borrowing things And expression of asking for help kali ini Ingat, tetap semangat belajar Walaupun di rumah saja ya Jaga kesehatan Jaga kebersihan Stay safe Stay at home See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Selamat menikmati Kebersihan